salam damai sejahtera buat kita semua oke guys di kesempatan ini saya akan berbagi kembali bagaimana cara mengaktifkan storage pada pc nah ini gunanya adalah untuk membuat file sampah hanya sebagian saja tidak semua jadi nanti bermanfaat menjaga kinerja dari pc itu sendiri nah ini ada kesalahan saya ulangi lagi pada pencarian diketikan setting ya di klik setting nah ini dilakukan setelah teman-teman menghapus file sampah sudah terhapus untuk video tutorialnya dapat Anda lihat pada video tutorial saya sebelumnya setelah bersih nah ini nanti dapat dilakukan seperti ini kita pilih yang sistem oke yang suka dengan video tutorial ini jangan lupa support dengan cara klik subscribe selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih berikut setelah ini ya kita pilih storage ya pilih storage kemudian kita ke atas ya nah kita aktifkan off nya ini kita klik kita hidupkan kalau sudah bisa di close jadi nanti ini secara otomatis akan menghapus sebagian dari file-file sampah oke terima kasih atas kebersamaan pemirsa youtube semoga video tutorial ini akan menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua semoga Tuhan tetap selalu memberkati kita semua sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati